Intro Caleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil 2 NTT Jan Peter Ate targetkan 100 ribu suara dalam Pilek 17 April mendatang Jan Peter Ate juga mengajak seluruh masyarakat NTT menggunakan hak pilihnya Caleg DPR RI Daerah Pemilihan 2 dari Partai Perindo Jan Peter Ate menargetkan 100 ribu suara pada Pilek 17 April mendatang target 100 ribu suara ini disampaikan Jan Peter Ate saat menggelar Basar Murah di dua tempat di Kota Kupang bersama Ketua Umum Partai Perindo dan Ketua Kartini Perindo kepada media Jan Peter Ate mengaku optimis dengan target 100 ribuan suara setelah melakukan kunjungan dan kerja-kerja nyata di Dapilnya pada seluruh Kabupaten dan Kota di Daratan Sumba, Rote, Sabu, dan Daratan Pulau Timur Persiapan saya Jan Peter Ate sebagai Caleg Perindo untuk DPR RI Caleg nomor 2 itu target suara 100 ribu suara untuk 8 daerah tingkat 2 di Dapil NTT 2 saya telah mendatangi semua daerah tingkat 2 dengan pola penusukan sampai daerah paling jauh dari kunjungan-kunjungan saya siang dan malam saya mendapatkan kehangatan dari masyarakat dan saya percaya yang Peter Ate akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat yang mengenalnya dan saya putra NTT sendiri yang berjuang salah satu putra untuk harus lolos di Senayan dan bisa memperhatikan masyarakat Mantan Jenderal TNI Angkatan Darat ini juga mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilpres dan Pilek 17 April mendatak dengan berbondong-bondong ke TPS Dari Kupang, Tim Liputan I News TV melaporkan